Semua kenikmatan bidadari dan syurga semuanya kalah dengan nikmatnya duduk di hadapan Rasulullah Di syurga saya tidak ngebet masuk syurga kata Habib Ali Al-Habshir Saya tidak kepingin masuk syurga karena keindahan sifatnya Tidak lain saya ngebet mau masuk syurga karena di dalamnya ada kekasih saya Rasulullah Begitu kita pulang ke rumah kita di syurga Pasti hati kita tersayat-sayat ingat saat tadi itu ketemu sama Nabi Muhammad Seorang penyair mengatakan wanita-wanita sahabat-sahabat Zulaikha Sayyidah Zulaikha yang ketika melihat ketampanan Nabi Yusuf Mereka tidak sadar tersihir sampai tangannya teriris Andai kata mata mereka sempat memandang keindahan Rasulullah Misalnya bukan tangan mereka lagi yang teriris Tapi jantung hati mereka akan tersayat-sayat Terima kasih Terima kasih